Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara semuanya, yang saya yakinin keseluruhan saudara adalah para kader-kader Partai Nasdem yang terbaik yang ada di Kalimantan Selatan ini. Untuk itulah, saya menyatakan rasa hormat kebanggaan hati saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem ini berada di tengah-tengah saudara semuanya. Karena saya meyakinin, saya berhadapan dengan kader-kader saya yang mempunyai kemampuan daya juang, militansi yang kuat, yang memang menghadapin, mampu menghadapin rintangan, tantangan, apapun itu. Dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Kita ingin membawa perubahan yang berarti untuk kemajuan perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. kemajuan yang berarti itu baik untuk kepentingan diri kita sendiri, baik itu untuk kepentingan keluarga kita, baik itu untuk masyarakat kita, sekaligus untuk kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai, saudara-saudara. Itulah esensinya perubahan yang kita perjuangkan. Maka ketika ada yang bertanya, kenapa Nasdem mencalonkan calon presiden yang bernama Anies Baswedan? Kenapa tidak yang lain? Jawabannya adalah satu. Karena kita ingin konsisten dengan apa yang kita yakinin. Gerakan perubahan harus segera berada dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki ini. Inilah jawabannya. Kenapa Anies Baswedan? Karena menurut apa yang diyakinin, oleh seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, analisan yang ada, maka salah satu yang terbaik dan yang baik-baik adalah Anies Baswedan. Inilah keyakinan kita. Inilah mengapa kita dengan mencalonkan Anies Baswedan ini tentu akan memberikan konsekuensi yang kita yakinin. dihadapkan kepada kita sebagai institusi partai politik. Itulah kenistayaan dalam kehidupan yang fana ini. Itulah juga kenistayaan kehidupan dalam demokrasi atau negaranya mengandung sistem demokrasi seperti apa yang kita miliki pada saat ini. Perbedaan pilihan itu biasa. Tidak semua yang sepakat dengan kita. Tidak semua yang barangkali menyatakan itu baik. Menurut kita baik. Menurut mereka juga baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sekali lagi, kewajiban kita lah untuk mendekatkan pemikiran kita di dalam pemilihan kita itu berdasarkan analogi pendekatan rasionalitas akal sehat kita dan nurani hati kita saudara-saudaraku semuanya. Nasdem adalah institusi partai politik yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan institusi-institusi partai-partai politik yang ada. Yang lainnya di lingkungan ini. Tapi satu hal saya ingin katakan Nasdem tetap ingin konsisten agar ruang idealismenya tetap harus terjaga di tengah-tengah pragmatisme sikap masyarakat kita yang mulai terjebak pada pikiran-pikiran perbuatan transeksional pragmatisme dan individualisme yang kuat. Nasdem harus tetap bersikukuh. dengan prinsip-prinsip idealismenya bagaikan api yang tak pernah kunjung padam. Perjuangan kita memang tidak mudah untuk membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan di negeri ini. Tetapi itulah namanya perjuangan. maka ketika kita berhadapan dengan segeluruh rintangan tekanan permasalahan-permasalahan yang semakin berat yang kita hadapin saya ingin bertanya kepada sosodara sebagai kader partai ini siapkah sosodara? siapkah sosodara? siap kita harus menyatakan itu dalam tekat dan semangat yang ada pada diri kita kita siap sosodara ku semuanya kita siap sosodara ku semuanya rintangan demi rintangan cobaan demi cobaan harus siap kita hadapin insyaallah ketika memang nawah itu niat baik yang ada pada diri kita untuk berjalan membangun perjalanan kehidupan kebangsaan ini di jalan yang sirotol mustakin apapun rintangan itu apapun tantangan itu kita akan hadapin sosodara ku semuanya kita akan hadapin itu maka berjuanglah untuk kita bersiap benar-benar memenangkan pemilu pada tanggal 14 periode yang akan datang siap? siap nomor apa ini? apa artinya nomor satu itu? apa nomor satu itu? apa nomor satu itu? apa artinya ini? apa artinya ini? nah itulah esensi perjuangan kita bersama-sama saya di belakang saya kanan kiri saya ini pada para calon-calon anggota legislatif anggota calon legislatif kita untuk barangkali memperbutkan kursi Dewan Perwakilan Raya di tingkat nasional nanti dua kali pemilu diikutin disini oleh partai ini partai ini belum mendapatkan nasib yang baik kita masih kosong di dua dapil ini tapi insya Allah kali ini saudara-saudaraku semua kali ini pada tanggal 14 februainya akan datang apakah kita akan bisa menghasilkan itu? menghasilkan itu? bisa satu hal saudaraku kalau Allah meridoin perjuangan kita ini keberhasilan Nasdem adalah satu komitmen yang kami sepakatin membangun Kalimantan Selatan ini membangun Kalimantan Selatan ini lebih baik dari apa yang kita miliki hari ini insya Allah kita akan laksanakan itu maka sepanjang komitmen berdasarkan nawah itu niat baik itu konsistensi itu tetap terjaga secara baik maka saudara orang yang berada saudara-saudara kita di pesisir pantai timur Pulau Sumatera menyatakan kalau lah takut dilanda ombak janganlah pernah berumah di tepi pantai kita siap saudara-saudara berumah di tepi pantai karena kita tidak takut dilanda ombak saya ingin memberikan semangat pada saudara-saudara semuanya Nasdem adalah sejatinya mempunyai komitmen untuk membawa gerakan perubahan gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini gerakan perubahan yang kita maksudkan benar-benar adalah secara totalitas kita mengevaluasi keberadaan kita sekarang ini pola pikir kita sikap dan perilaku keseharian kita ini yang perlu kita evaluasi sebagai umat dalam kodrati individu manusia kita pasti bukanlah yang sempurna kita pasti mempunyai banyak kekurangan banyak kesilapan banyak kesalahan banyak kesalahan dan itulah kejadian kita untuk memperbaikinya gerakan perubahan sekaligus untuk memperbaiki kearah yang lebih baik merestorasi Indonesia adalah menjaga seluruh seluruh kearifan lokal kita seluruh apa yang telah kita miliki seni budaya kita pemikiran-pemikiran kita agar tetap terjaga sebaik mungkin dan itulah tugas saudara semuanya para kader nasdem siap kita harus tetap bersiap untuk itu maka insyaallah atas seluruh doa restu seluruh komponen dan elemen masyarakat Kalimantan Selatan ini kehadiran saudara-saudara disini di tempat ini akan menjadi saksi sejarah akan menjadi saksi saudara saudara telah memberikan dan menyumbangkan sekecil apapun itu setetes air sebutir pasir tapi itu adalah sumbangan untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara saya ucapkan selamat kepada kita semuanya yang telah mendidikasikan dirinya hadir sebagai pejuang-pejuang perubahan berada di dalam lingkungan keluarga besar Partai Nasdem dan berjuanglah terus untuk menghadapi seluruh aktivitas dan kegiatan yang memungkinkan kita memberikan nilai kebajikan bagi kemajuan berbangsa dan bernegara selamat berjuang saudaraku semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan meruduin perjuangan kita bersama kalau kita telah berbuat seoptimal mungkin sehebat mungkin dalam seluruh apa yang kita milikin akhirnya kita berserah diri pada sang maaf cipta ya Allah padamulah kami berserah diri semoga perjuangan kami perjuangan partai kami partai Nasdem ini engkau riduhin berhasilkanlah perjuangan kami ini ya Allah amin amin ya robbal alamin wabillahi topi kebali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasdem Nasdem menang Nasdem menang menang menang